Aksi jagoan seorang sopir angkot yang melawan arah dan marah-marah pada pengendara motor yang menghadangnya viral di media sosial. Aksi ngawur itu tidak berlangsung lama karena posek Citerap langsung menangkap sang sopir angkot. Kiral di sosial media, si sopir angkot sok jagoan ini saat melawan arus malah ngamuk saat dihadang oleh seorang pengendara motor yang terjadi pada Selasa 25 Juni di Jalan Raya Puspanegara Bogor, Jawa Barat. Si sopir angkot jagoan yang tak terima saat dihadang pun langsung turun dan justru malah marah-marah lebih galak sehingga terjadilah saling cekcok dengan pengendara motor yang mencoba menegur. Usai video itu viral, si sopir jagoan bernama Agustiawan itu pun langsung ditangkap dan diberikan sangsi oleh petugas Satlantas Posek Citerap saat si sopir berada di Jalan Raya Gunung Putri. Menindaklanjuti, adanya berita viral angkot yang melawan arah, kemudian ada petugas-petugas dengan pengendara jalan sejadilah sepeda motor. Sebenarnya, kita sudah menemaskan pengendaraannya, pengendaraan yang bersangkutan. Pada hari itu, pengendara ini sedang buruk-buru sepekel karena mobilnya berpesalah. Mungkin tidak dibenarkan karena melawan arah dan itu bisa berbahayakan pengguna jalan yang lain, baik itu jiwa maupun materi dari pengguna jalan yang lain, yang sangat menurunkan pengguna jalan yang lain. Karena itu, yang hari ini kita sudah amankan, kemudian kita berikan tindakan berupa tilap, berupa tilap dan yang bersatu-satu yang kita tahu kekuatan-kekuatan penyataan di atas baterai, yang berwaktunya, pengendaraan ini tidak akan mengembangkan perbuatan yang sama dari kemudian hari ini. Di sopir angkot jaguan pun tak berkutik saat sudah diamankan oleh pihak polsek dan langsung memberikan klarifikasi, minta maaf dan menyesal atas aksi jaguannya itu. Karena angkot juga lakukan warna erang, yang sempat melawan arus kemarin, sempat viral juga, saya memohon maaf atas kejadian kemarin. Saya melakukan itu karena saya lagi terlalu desa terburu-buru karena mobil saya akan terbala. Karena sejadian kemarin, saya memohon maaf kepada para pengguna jalan dan saya berpikir tidak akan mengulangnya. Itu banyak yang menyesal atas kejadian yang kemarin. Pihak polsek Citerep menghimbau agar aksi so jaguan melawan arah tidak terulang lagi untuk seluruh pengguna angkot dan pengguna jalan. Karena melawan arah sangatlah berbahaya dan perawan kecelakaan melalui lintas. Dari Bogor, Jawa Barat, Arief Permanan, Jural Sen TV melaporkan.